Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dimana pasukan gajah yang dibimbing oleh Abraha Abashah yang ingin merobohkan labah Dengan kebesaran Allah SWT dengan mengirim burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang berisi babah penyakit Kejadian tersebut terdapat Quran Surat Al-Fil yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam daru kaif afwala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arasala alayhim tayran nababil Darmihim bihin jarotim mingsidjil Fanja'alahum ka asfim makul Sadaqallahul adim Mana Quran Surat Al-Fil yaitu pada akhirnya kegelapan digantikan oleh cahaya Ayah Nabi bernama Abdullah, ibunya namanya Aminah, kakeknya bernama Abdul Muttalib dan pamannya bernama Abu Talib Mereka berasal dari bangsa Quraish ternama Nabi Muhammad terlahir dari keturunan yang baik Generasi soleh akan terlahir dari keluarga yang soleh wa solehah Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim Karena ayahnya Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad lahir Dan disusui oleh Umu Halimah Sa'diyah Dari kondisi tersebut membuat Nabi Muhammad peka, lembut hati dan kokoh Dan bisa juga inspirasi bagi anak-anak milenial seperti sekarang Nabi Muhammad adalah orang yang sihat dan didukung dengan gizi yang baik makan makanan yang sihat Nabi Muhammad tinggal di perkampungan Bani Sa'd Akrab dengan alam, bermain berkuda dan berenang Pengalaman masa kecil Nabi membuat Nabi peka terhadap lingkungan Pengalaman yang indah, fasi berbicara dan kelapangan hati Hikmah dari masa kecil Nabi yaitu main dengan teman, ngobrol dan interaksi Dan melakukan aktivitas fisik bukan hanya sekitar main gadget Demikian kisah harinya Nabi Muhammad kurang lebih jangan menuaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh